Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan mega series panggilan yang tayang pada hari ini 23 Agustus 2022 episode 150 Kali ini Raja benar-benar sedih karena pertama kalinya harus kehilangan malah di rumahnya itu Karena seperti kita ketahui, malah kali ini memilih untuk tinggal bersama dengan sang ayah Walaupun bagaimanapun keadaannya, sang ayah adalah tetap keluarga nomor satu Itu yang membuat kali ini Raja sedih karena suasana rumah semakin sepi setelah malah Lian dan juga kakak Bilal harus pergi dari rumah itu Namun sepertinya baik Habibi dan juga kita berusaha meyakinkan Raja bahwa malah akan selalu ada untuk keluarga itu Walaupun malah kini sudah tinggal jauh, namun kapanpun dan dimanapun akan bisa bertemu dengan malah Karena malah sudah berjanji akan selalu ada untuk keluarga itu Dan kita pun meyakinkan Raja bahwa malah tetap keluarga ini dan Raja kapanpun akan bisa bertemu dengan malah walaupun sudah tidak tinggal bermalah lagi Itu pun yang diyakinkan Habibi bahwa malah memang harus tinggal bersama ayahnya Karena kewajiban sang anak kemanapun sang ayah pergi Malah harus ikut bersama dengan ayahnya Pada akhirnya kali ini Raja mulai mengerti Namun di dalam hati kecil Raja ingin sekali keluarganya seperti dulu lagi Untuk tinggal bersama-sama dan tidak ada kesalahpahaman lagi Antara sang bubu kita dan juga Lian Agar mereka bisa kembali berkumpul dan bersatu kembali Menjadi keluarga prik yang dulu lagi Yang kompak satu sama lain dan tidak ada perpecahan kembali Sementara itu malah memang benar-benar bahagia Akhirnya bisa tinggal bersama dengan sang ayah Walaupun harus meninggalkan Raja Gita dan juga Habibi Dan memutuskan untuk bersama dengan ayahnya Dan tak hanya malah yang ikut bahagia kali ini Kakek Bilal pun ikut bahagia karena bisa tinggal dan menemani malah serta Lian Walaupun kali ini keluarga prik tengah menghadapi masalah Namun mereka berharap kali ini akan kompak satu sama lain Sehingga akan kembali menjadi keluarga prik yang seperti dulu lagi Itu yang diharapkan kakek Bilal agar anak-anaknya bisa berkumpul kembali Dan secepatnya masalah-masalah akan segera terselesaikan Agar tidak ada kesalahpahaman-kesalahpahaman yang terjadi antara kita kepada Lian Itu harapan malah kakak Bilal dan anak juga Raja maupun Habibi Untuk segera mempersatukan keluarganya kembali Di sisi lain di tengah kebahagiaan tinggal bersama dengan sang ayah Kali ini malah justru harus dibuat bingung dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Lian Apalagi kali ini malah sudah mengetahui dibalik perubahan sikap ayahnya Lian itu Kepada vogue ternyata ada ulah remon Dan ternyata sang ayah sudah melakukan perjanjian dengan remon Itu yang membuat malah benar-benar bingung bagaimanakah harus menyelesaikan masalah ayahnya Dengan remon yang sudah terikat perjanjian di antara mereka Apakah kali ini malah yang sudah tahu akar permasalahannya itu Akan bisa menyelesaikan masalah ayahnya Dan benar-benar bisa membuat ayahnya kembali Menjalin hubungan baik kembali dengan vogue Atau justru kali ini malah benar agar bisa membuat hubungan Lian dan juga vogue kembali membaik Padahal kita ketahui kali ini ancaman remon tak main-main dengan Lian Dengan semua yang dilakukan remon kepada vogue Dan tak main-main remon selalu mengancam Lian akan melakukan hal buruk kepada vogue Jika Lian masih mendekati dan berhubungan baik dengan remon Itu yang membuat malah pun semakin bingung bagaimana cara untuk mendamaikan kembali Sang ayah Lian dan juga vogue yang kini hubungannya semakin merenggang Akibat perbuatan yang dilakukan oleh remon Dan perjanjian-perjanjian yang setelah disepakati remon dan juga Lian Makin penasaran dengan episode hari ini kira-kira akan seperti apa Apakah di kesempatan ini malah yang sudah mengetahui perubahan sikap Lian terhadap vogue Akan menceritakan semuanya kepada raja Ataupun akan menceritakannya kepada habibi Agar benar-benar bisa mencari solusi yang terbaik Agar hubungan Lian dan juga vogue Tidak seperti saat ini yang sudah mulai merenggang dan mulai menjauh satu sama lain Semoga saja kali ini benar-benar malah mendapatkan solusi yang tepat Agar segala permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh ayahnya itu Agar cepat terselesaikan dan menemukan titik keluarnya Sehingga Lian tidak selalu dimanfaatkan oleh remon dalam kesempitan-kesempitan itu Akankah malah akan membantu ayahnya dan meminta bantuan raja Ataupun habibi untuk menyelesaikan permasalahan soalian dan juga remon itu Makin penasaran ya guys dengan episode hari ini Kira-kira bagaimanakah keseruannya Jangan lupa saksikan terus di Netron Mega Series Panggilan Yang tayang setiap hari tentunya hanya di Indosiar Karena ceritanya tambah seru dan pastinya menarik Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya